Lalu kami menyanyikan sebuah lagu, lagu itu begitu indah, begitu syahadu, dan begitu mengesankan. Eh, Kak Dina mau mendengarkan lagu itu? Ya. Terima kasih telah menonton. 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 Rika, apa yang mau ditanyain sama Bang Roma ya? Roma, kamu harus tetap berkarya Oh gitu ya? Insya Allah Jadikan aku semangat Kayaknya gak jadi semangat Kayaknya jadi predator Nah, kalau gak salah sampai diundang empat mata sama Bang Kutu Terus ke TV-TV lain juga kalau gak salah ya Ke TV-TV lain Itu ceritanya gimana sih sampai mereka tertarik untuk Ya itu tadi, saya rasa karena itu inovasi ya Ide baru yang belum pernah ada Mungkin jadi menarik buat mereka liput Nih, om boleh kemarin banget ngomongnya, om? Boleh Nah, ditakut ke bablasan, om Takut ke bablasan, pulang-pulang kecil geng gitu Nah, jadi mereka nonton video di YouTube Terus akhirnya mereka tertarik untuk gitu Enggak, saya kangen om dengan satu kalimat lah gitu dari Ayoga ini Tentang lip-sync itu Satu kalimat aja Kangen suaranya Kangen suara romanya gitu Suara romanya suara Pak Aji itu Iya, iya Suara dari Ayoga Ani Apa? Tadinya ku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini Ternyata lebih-lebih saya Tadinya ku kira kau sebuah pribadi Itu kan sebuah pribadi Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung Yang mudah didapat di sembarangan jalan Sungguh terlalu, Kak Roma Kau perempuan yang lemah Kata siapa padang kum gede gini? Perempuan yang tidak kebisa Menghentikan sisi Karena ku sedih Aku bisa menangkap, itu Roma Hancur milunya Hancur milunya Itu Roma Komedio Iya, 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 iya Kangen, kaya Ini cucuknya jadi peran Mendertan kau udah Jadi gitu Kurang lebih kaya gitu Iya, iya, iya Ada ini gak sih Pernah ada tawaran dari Apa? Dari producer gitu Belum ya Waktu itu juga sempat ngerjain proyek sinetron dulu tuh Sama siapa ya Sitcom tuh sitcom Situasi komedi Cuma itu proyeknya Gagal, tayang Gagal, tayang Karena gak kuat, om Mungkin ayoganya Gagal, tayang Boleh cimit, om? Apa? Boleh berubah, om? Boleh Boleh, apa? Boleh keluar dulu dari arena Roma Ani, mau kemana, Ani? Aku mau berubah dulu, Roma Kuserahkan tongkat ini Bawa aja, Ani Bawa aja, Ani Bawa aja, Ani Sempet diketemukan dengan Ani nya ya, kalau gak salah ya? Dengan Bunda Yatya Utabi ya Bunda Yatya Utabi ya Di rumah itu? Di... Di... Di Stasiun TV Di Stasiun TV Oke Sampai sekarang masih berhubungan dong sama... Udah jarang ya sama Sama Pak Haji Ya, apa yang... Ya, apa yang... Memutus... Memutus semuanya Pengin kesana kemari juga Mungkin keder Iya, mau kemari juga udah susah Ada PPKM Ada lagi Apalah Di sebut-sebut dulu kan Tapi ya, itu tadi Mudah-mudahan kan Di... Semua normal kembali lah Tahun-tahun depan Kita sudah bisa normal kembali Dan Nah, disinilah yang saya bilang A. Reddy itu Berpikiran tadi Peran pemerintah Nah, ada lagi Harus ditahas Back to basic lagi Jadi memang harus di start up itu Dari pemerintah Mendorong musisi kita Karena Ibaratnya Musisi-musisi kita ini sekarang sedang Down Susah Jadi untuk Untuk Start up lagi itu Sulit Dari sisi finansial Dari sisi mental Juga Gitu Serba kebingungan gitu Serba kebingungan Dan ini Gak terjadi di satu kota Ambil rata-rata kota Yang kita datengin Itu Sama Sama Kejadiannya itu sama gitu Ya mudah-mudahan Inggris Ini didengarlah ya Mudah-mudahan ya Dengar oleh Pemerintah Musi Kebetulan Kalau Pak Haji Romahirama itu Kemarin Waktu Tanggal 13 Itu kan Bilad Deseorang muslim Dia mendeklarasikan Untuk membuat museum Museum Soneta Oh iya Selamat ulang tahun juga nih Buat Forza Buat Soneta Hari ini Selamat ulang tahun Kemarin 13 Oktober Selamat ulang tahun Anggota Porsanya Sudah kayak Oh ide ya Mbak Arti Bang Haji Kalau mau nyalon Jadi gubernur Itu sudah bisa Mungkin jadi presiden bisa 25 juta yang mendukungnya Mungkin jadi presiden bisa Kalau itu kan nyalonin Jadi presiden Eh bukan nyalonin Sih dicalon kan Dicalon kan Katanya sih Tapi Bang Haji Gak mau ya Gak mungkin ya Gak tau gimana Mbak Haji Siap banyak-banyak sekali Borsanya di daerah-daerah Bang Haji Dan memang Bang Haji itu Saya lihat ya Karismanya ya Om ya Karismanya Kebutuhan Agamanya cukup Keren juga Cukup keren Cukup Cukup kental banget Agamanya Kuat banget Gitarnya aja disunat loh Gitarnya aja Gitar Oh gitar Coba aja Gitarnya bang Haji Oh iya Gitarnya Tapi ada lelucon Karena gitarnya cowok Ada lelucon juga Ada yang bilang Kan itu Bang Haji suka gini-gini Gaya nya gitar Kenapa tuh Kata secara itu Yang buntung ya Cari kepala gitar Cari kepala gitar Cari gimana Ini gitu Sejarahnya Ada yang lelucon Gitu Sungguh terlah Anekdot Anekdot Iya lagu-lagu Murhaji tuh banyak sekali Kayak lagunya Rem tangan gitu Itu Mencerminkan mobil Gatau lah gitu Om kayaknya fans berat juga Om ya Kosa Rem tangan Rem tangan Piano Maling-maling Jadi Forza itu Ada ini ya Ada Apa Struktura Struktura Dan ada Keanggotaan Ada keanggotaan Organisasi Kebupaten ada Bahkan Sekarang udah nyampe Sampai Tinggal kecamatan Berarti dia berhubungan Sama Pemerintah juga Gak ada sih Gak ya Gak ada Mungkin nanti Kembali lagi ke topik kita Selain lagu-lagu Jindri Dangdut Ada Jindri lain gak? Apa memang Dangdut Harga mati Kalau saya sih sebenernya lebih universal sih ya Saya ngeband juga Pernah Lagu sendiri gitu Lagu sendiri yang jenrenya pop, rock, rock and roll Ada ngebrus-ngebrusnya juga Kalau saya lebih universal Mungkin kalau R&D lebih Dangdut banget Sejati Bukan identik Dengan Apa nyanyi yang Roma aja Sebetulnya Cuma masyarakat udah Identiknya saya itu Pasti lagunya Roma Lagunya Roma Oh Dangdut pun Sudah spesifik Roma Spesifik Roma Terima kasih Sudah ya Sudah ya Sudah berubah Roma Cinta banget sih Sudah menciptakan lagu juga Al-Yoga Ada dari Lalu juga Songwriter Saya songwriter juga sih Dan ada beberapa lagu juga Yang udah Sound out Keren Keren Ada juga yang Lagu-lagu yang dibeli oleh Pak Deddy Susanto itu Beliau itu Pakar psikologis Yang punya kemulihan jiwa Jadi lagu saya itu Lagu jenrenya pop Dijadikan bonus Buku beliau Setiap pembelian buku itu Dapat bonus lagu Saya Cuma dijual lepas sih Jadi udah Udah-udah Udah menjadi hak beliau Beliau Kutus lah ya Dan itu hitam Di atas putih Tidak boleh penyanyikan Ini apa gini Ya Boleh sih Kalau izin sih Cuma ini ada Berterayati Boleh dong Bikin petikannya Yang magu Aduh Lupa gue juga Ini udah lama tuh Gimana ya Aku dicintai oleh hidup ini Aku diinginkan oleh hidup ini Itu membuatku merasa Aku penting dan berharga Dan membuatku Tenggang Pedulikan hal yang tak bermakna Yang kurang lebih kayak gitu Jadi lagu motivasi 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 Liriknya Pernah denger gak Lagunya yang Lagu ini Yang sekarang yang sudah di Aransmen Sama pembelinya Belum Belum Masih 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 Lagu untuk tribut Pilpres Juga Sudah di upload juga Dari tahun 2013 Tribut Pilpres 2019 2019 Menjelang 2019 Tapi dibikinnya 2012 Rekod Dan Dilaunching di youtube 2013 Lagunya Jokowi itu Enggak Bukan Lebih 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 Bisaan kepada calon pemimpin yang didukungnya Dan jadilah Raja diraja negeriku Dan jadilah Panu tanpa dirakyatmu Berjayalah Dan ingat Sejahterakan bangsamu Ini sudah berapa lagu sih Itu Di Apa Di Dipublikasikan ya Masih sedikit Sebenernya Kalau yang dipublikasikan Padahal yang pop banyak Banyak sih Butuh Inilah Butuh Fundasi Power Butuh dukungan juga Dari Orang-orang Sekitar Dari Teman-teman Semua Di Dunia Maya Mohon dukungan Mohon dukungan Musisi-musisi yang berbakat Kayak Yohga Rendy Kalau Rendy Sendiri Udah ada yang menciptakan lagu Nggak Rendy Udah lama sih Nanti Insya Allah Ada rencana Bikin lagu Sendiri Nanti Sama Rendy Oh Collet Ya Insya Allah Mohon doanya aja Dan Siap 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 Mudahan Diterrealisasikan Secepatnya ditunggu Inspirasi Menciptakan lagu Dari mana sih Keluarga Sekitar Berdasarkan apa Atau Lagi mandi Lagi mandi Lagi Naik motor Berkendara Sikala macem Liriknya itu Terinspirasi Dari mana Dari teman-teman Dari teman-teman Atau dari keluarga Dari fenomena Fenomena yang Ada di sekitar Kayak Macem-macem Pilpres Terinspirasi Sama mood juga Yang didengar Yang dirasakan Dan macam-macem Tema Ada cinta Ada sosial Selain Bang Haji Ada nggak Idola Artis lain Sementara Toksik Selain Pak Haji Semua juga Menginspirasi Kalau ini selama Yang paling Diidolakan Kalau dari luar Ada Lady Zeppelin Oh 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 Rock and roll Rock and roll Blues Jadi sebenarnya Dangdut Rock and roll Iya Bruce dude Hahaha Iya Iya Kenapa Bruce itu Bruce dude Iya Bruce dude Bruce dude Ah bisa itu Bruce Dangdut Bruce dangdut Jadi Bruce yang dikoplo Nanti Di beep Di situ Ya Kaling Darang Gak seneng Barang-barang-barang nyobain Bruce-nya gimana Iya Bruce Coba 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 Sudah ada lagunya Yang dikarak blues Ada lagu bluesnya Ini gimana Oh ini Atau boleh lagu Let's get Aduh Atau lagunya Sweng Oh 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 Alah hahaha hahaha lu gak akan bisa jarimu jempol semua hahaha semontan-semontan aja guna sarung tinjum Rendy belum pernah diundang sama Bang Haji? belum menemani yoga aja iya malah posa sejati malah nemenin caput kesasar aja waktunya hahaha itu menit kesasar nah waktu ketemu sama Bang Haji itu ada pesen-pesen gak dari Bang Haji untuk menghadapi yoga ya itu tadi kalau terkait izinnya tadi itu asal positif asal positif itu jadi kalau bawain karya-karya beliau asal positif gitu jangan yang gimana-gimana macam-macam gitu minimal izin lah ya minimal izin kadang-kadang salah kaprah orang menilai Bang Haji tidak suka dengan koplo itu sebetulnya salah sebetulnya ya Bang Haji itu semua genre musik itu suka iya iya betul-betul cuma kalau lirik beliau yang sekiranya udah masuk ke hati bisa terima masyarakat dirobah dari unsur musiknya itu bisa isinya lain rasanya hilang makanya pesan Bang Haji itu ya kalau ragu beliau ya jangan dioplo gitu artinya bukan Bang Haji tidak suka hoplo artinya karena Bang Haji juga kan terlahir dari otodidak ya dari dari mulai seni jakipong dan lain sebagainya dia menggeluti cuma kalau berkaitan dengan kata-kata nasihat berkaitan dengan kata-kata nasihat terus diiringi musik dengan kayak bagaimana sebagainya itu kan hilang hilang isi karena memang isi lagu Bang Haji itu semua semua nasihat dan agama 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 seperti misalnya lagunya bu jangan itu itu tercipta ketika dia kalau digoda sama Ani sama Rika tadi apalagi yang tadi Rikanya kayak Tadio iya iya ketika Rika sama Ani tadi menggoda dia itulah menciptakan lagu bu jangan bu jangan bu jangan dia gorila tapi Rikanya kayak Tadio mohon maaf apalagi mohon maaf lagi satu lagi ini lu hampir lupa ini pertama kali lagi di pas di pertemukan sama Pak Haji Roma juga saya itu dibantu sama Bapak Lindu Haji Bapak Lindu Haji itu guru besar Pak Depokan Lindu Haji yang bermusat di Solo beserta anak-anak didiknya begitu pertama kali dibantu oleh beliau sebelum acara TV sebelum acara TV iya sebelum acara TV oh sebelum acara TV udah ketemu dulu di rumahnya dan itu dibantu sama guru besar Bapak Lindu Haji saya mau nanya kangen gak diundang TV lagi kangen 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 masih ada sih kangen ya kangen kalau udah lama kadang suka besok-besok karena diundang TV saya nganterin jangan bisa bisa sok nanti penggemar pengaji saya mau dapetin nasi kotaknya doang iya mudah-mudahan itu lah ya diundang lagi amin setelah pandem ini mulai turun lah turun dan mudah-mudahan mulai berakhir tahun depan semua aktivitas normal lagi seni dan musik ini kembali normal gitu mudah-mudahan semangat kita juga kembali normal gitu mungkin dari kita kesini semangat lagi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah ini salah satu penyemangat dari silver jadi kuning om Insya Allah kalau semangat dari silver ini ini sudah 200 ribu 200 ribu subscriber sebenarnya butuh waktu sebentar setau 2 tahun aktif upload video tebus lah butuh konsistensi kerebatan gitu ini mau gak mikirin listrik perbulan haha ini om aman lah udah aman ya aman 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 udah hampir 400 ribu kalau sekarang ya 400 ribu iya subscribe ya oh kalau kedua channel oh kedua channel ya iya 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 Dari yoga 200 ribuan, dari rengasinya 170.000, ya, ada 180.000 ya. Dari tahun 2012. Kalau jarang upload juga sih, kita ya menyadari juga sih jarang upload gitu. Kendalanya, mungkin penggemar-penggemar dari yoga atau dari diri menunggu-nunggu. Mungkin lebih, kalau dari saya sih lebih ke arah teknis ya. Lebih ke arah teknis, jadi saya butuh bantuan orang gitu ya, untuk mengerjain projek-projek gitu. Bututin. Dan sarana-prasarana juga itu penting. Lagi-lagi berupaya sih untuk mengadakan itu tuh. Betul, betul, betul. Ini gimana nih, kenapa? Gimana? Gak upload-up upload lagi. Jadi yang diputar video-video itu terus. Kok gak ada yang baru? Gak ada yang baru gitu. Kalau R&D mungkin gimana saya-nya juga. Saya-nya tender, jadi R&D itu gak jalan. Kalau untuk collab ya. Mungkin kalau untuk panggungan sih, R&D bisa jalan. Kalau untuk collab ya, mungkin dari saya-nya sih. Ayo kan gak ikut manggung-manggung juga? Ikut juga. Tapi gak sesering R&D. R&D mau, wah, padat merayap. Tapi keluar kota juga? Sama, iya. Keluar kota juga. Sekitar Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah, ya. Itu, luar biasa sih sebenernya, apa, semangat dari 2012-2012 itu, itu, harga sebuah pelakat, silver play button ini berdarah-darah. Gak semudah kembalikan kelopak tangan. Gak semudah itu. Berdarah-berdarahnya dulu ini. Iya, jadi, kita gak menilai angka, ya. Tidak menilai angka, tapi suatu achievement dari seorang yang berkarya itu, ya, pelakat ini, ya, gitu. Pengakuannya ya di sini, gitu. Pengakuannya di sini, gitu. Iya, jadi, dihargai oleh, karya itu dihargai oleh masyarakat. Di sini pelakatnya, gitu. Bukan. Ada betinya ya? Masyarakat itu suka dengan karya kita, gitu, kan? Alhamdulillah, kalau persentase sih sampai 99% sih suka. Adalah, dikit-dikit, ya. Pasti. Wajar. Kalau suka semua kan aneh. Bukan dunia, kayaknya. Artinya itu pasti ada lawannya. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Ada suka, ada tidak suka. Ini aja, kan, kita yang biasa-biasa banget. Itu kan, kan, banyak yang nggak suka. Iya, iya, iya. Ada, itu, masalah yang manusia. Manusiawi, ya, om, ya. Suka atau tidak suka itu wajar. Asal jangan saling menghina. Jangan saling menghikur. Suka atau lain, gitu, karena. Di komen-komen di Youtube-nya, sih. Nah, itu yang sangat diperhatinkan, gitu. Karena udah, udah. Jangan dipikirin, lah. Udah, udah. Merupakan suatu kesalahan, sih. Kalau udah kayak gitu, ya. Kan, kalau suka atau tidak suka itu kan subjektif, ya. Maksudnya, hak-hak setiap orang, gitu. Mau suka, mau nggak suka itu hak tiap orang. Setiap orang punya hak untuk itu. Kalau udah menghina, mencipir, itu udah berbeda lagi. Kalau nggak suka sebenarnya cukup nggak usah ditonton, ya. Iya, ngapain. Ngapain. Katanya nggak suka, tapi ditonton. Habisin kotak juga kan. Kalau dia tahu isi video sampai dia nge-hit, gitu, ya. Itu berarti dia nonton. Katanya nggak suka. Katanya nggak suka, gitu. Berarti suka. Berarti suka. Hah, payah. Kayak orang nggak suka dengan satu band, gitu. Oh, gue anti banget lagunya si ini, gitu. Tapi dia hafal. Eh, bingung, kan. Tapi dia nge-fan. Iya, sebenarnya. Tapi malu ngomongnya, oh. Iya, gengsi, gitu, kan. Iya, iya, iya. Tapi itulah dunia, ya. Kata-kata, itu lah dunia. Kalau suka semua, ya buka dunia, gitu, kan. Aneh. Aneh, gitu. Film Doraemon. Oke, kita udah dapet banget nih inspirasi-inspirasi dari Ayo Gak, gitu. Apa nih yang bisa menggibatkan, gitu. Inspirasi-inspirasi yang kira-kira membuat semangat lagi para semiman, gitu. Apa ya sih, pada dasarnya sih pintar-pintar nyari mood, gitu kan. Karena itu sih, dasarnya kan di situ, ya. Ya mood-nya. Mood-nya harus bagus, ya. Pintar-pintar aja gimana. Nyarinya kan masing-masing orang kan beda-beda, ya. Untuk biar bisa dapetin mood bagus. Seluruh Indonesia, ya mungkin ya tetap eksis, tetap kreatifitas kita. Tetap eksis, semangat. Yang penting gitu, bisa semangat dapetin mood bagus, semangat bagus, gitu. Insya Allah sih bisa berkarya. Tengah ada semangat. Dan gak patah semangat lah ya, dengan pandemi ini ya. Tetap optimis. Karena sekarang malah ada pergeseran dari media televisi ke arah media sosial. Sekarang pasar itu, gitu kan. Jadi banyak yang orang tuh nontonnya malah ke YouTube. Males nonton TV sekarang. Iya, sudah malas. Orang-orang TV-nya juga ke YouTube. Nonton TV rucak. Jadi justru di situ yang harus dicari peluang bagi seniman-seniman, gitu. Untuk membuat karya-karya yang bagus, karya-karya yang unik, karya-karya yang menghibur. Bisa diterima, ya. Yakin lah, itu bisa diterima oleh masyarakat, gitu. Dan bisa diakui oleh masyarakat. Dan gak usah jauh-jauh ke Jakarta. Gak usah. Gak usah. Yang berumahan, gitu. Itu justru disukai, oh. Seperti kontennya Alibata, itu. Bener-bener mendunia, malah. Bukan Indonesia lagi. Malah mendunia. Dunia. Gitu. Padahal dia di kamarnya doang, gitu. Ngulik-ngulik sesuatu hal yang memang keahlian dia, gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan, ya, kita bisa mengekspresikan diri kita. Mencurahkan, ya. Iya, dengan hobi kita. Tapi, kita gak perlu kemana-mana. Dengan dunia sekarang kan, kita gak perlu kemana-mana. Jangkauan kita bisa ke seluruh dunia, gitu. Hingga enter. Apalagi kan, Ayoga sama Angkos udah ada modal, gitu. Gak susah, Om. Iya, betul, betul, betul. Tinggal start up. Jangan lagi, siapin hard disk yang kapasitas yang gede aja, ya. Iya, betul, 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 betul. Yang 10 tera, gitu, ya. Kebetulan dari reaksi dari luar negeri juga udah masuk, ya. Dari Jerman, dari Inggris, sama Amerika, gitu. Jangan lupa lah, positif. Iya, iya. Karena udah ada modal, tinggal. Tidak ada modal, betul, betul, betul. Semangat lagi, A. Semangat, semangat, tetap semangat. Semua seniman ini bisa terus semangat, ya. Semangat. Gitu. Tapi jangan lupa izin, A. Nanti kayak, ya. Harus izin. Nanti, nanti ya, satu-dua lagu, ya. Iya, doang lagi, dong. Kangen, tuh, dengerin. Itu, ya. Itu, ya. Satu lagu, Bang Haji, satu lagu yang memang karya sendiri. Karya. Iya. Ayo, kesama Angkos. Iya, gitu, ya. Oke. Sebatang dulu. Ya, kita closing dulu. Sobat-sobat, kebaru, kita sudah mendapatkan banyak inspirasi. Jadi, intinya, yang kita dapat dari seorang Angkos dan Ayoga adalah, lakukan apa saja yang kalian bisa lakukan. Asal positif. Walaupun itu di rumah. Walaupun itu di rumah. Pasti orang akan menerima itu. Pasti orang, masyarakat akan menerima itu. Yang penting mood, ya, ya. Yang penting mood harus dibangun. Bangun mood dulu. Tapi, kalau di rumah kan bisa kita membangun moodnya, kan. Apalagi kita bisa suasana tenang, ada anak istri di rumah, gitu. Suatu saat ada timing mood yang bagus, udah. Lakukan, gitu, kan. Lakukan, gitu. Nah, dan jangan takut dengan klaim hak cipta. Sesungguhnya, para artis dan para pencipta lagu itu sebenarnya suka dengan karyanya dibawakan, gitu. Karyanya dibawakan, musisi lain. Tapi, ya, memang, eh, apa, tetap berbagi, tetap berbagi. Kita juga sebagai yang meng-cover, juga tahu diri, lah, ya, bahwa menciptakan lagu itu nggak gampang, gitu. Nggak gampang. Ada pembagian sharing dari Youtube untuk pencipta, dan ya, itu mah lumrah-lumrah saja, gitu. Yang penting, karya kita bisa diterima oleh masyarakat. Intinya seperti itu, pandemi selesai, yuk kita berkarya kembali. Gitu, ya? Semangat. Semangat. Ada salam dari A Yoga dan A Kos. Subscribe di channel Youtube. Tembus di 1 juta, insya Allah. Amin. Golden Play Button, tahun depan lagi, tahun depan bisa Golden Play Button. Amin. Bisa menjadi pensiun. Berkarya, tapi sudah tidak usah memikirkan apa-apa lagi, gitu. Jadi, momennya ada di Golden Play Button. Tolong doa, biar video-video tetap jalan lagi mulai minggu depan. Mudah-mudahan kedatangan Ngobadul membangkikan semangat lagi, nih. Semangat juga untuk Ngobadul, ya? Bagus, sukses. Makasih, makasih. Kita jauh-jauh dari sini. Dari Cilgon ke Cirebon. Membuat semangat musisi-musisi yang ada, dan juga musisi-musisi yang kita datangin mudah-mudahan semangat lagi. Banyak penggemar-penggemar yang menunggu karya-karya selanjutnya, gitu. Banyak, loh. Saya baca. Kemana? Kemana? Kering dikursasi, gitu. Ada apa, gitu. Tanya-tanya mereka sebenarnya. Saya, masalahnya saya, udah diundang TV. Benar. Itu momen yang, bu. Ya, bukan sekedar diundang TV, ya, sebenarnya. Tapi, masyarakat itu sudah menghargai karya kita. Untuknya di situ saja. Jadi, sudah ada penggemar sendiri. Jangan nangis, dong, ya. Ani, itu bukan nangis. Mas, kau jangan nangis. Musat belek. Bahaya, mas. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. niks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!